Sosok Bupati Langkat Terbit Rencana Berangin-Angin ternyata masuk dalam 10 kepala daerah terkaya di Indonesia. Diketahui Terbit Rencana terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 19 Januari 2022. Terungkap kekayaan Bupati Langkat tersebut ditafsir mencapai puluhan miliar rupiah. Pada Rabu 19 Januari 2022, pelaksana tugas curu bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan KPK berhasil menangkap beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Langkat. Sementara itu dalam operasi tersebut, KPK juga menangkap sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Langkat. Diketahui tiga pejabat ditangkap di sebuah kafe di Kota Binjai berinisial KN, MU, dan seorang pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat. Sebagai informasi, Terbit Rencana menjabat sebagai Bupati Langkat Sumatera Utara sejak tahun 2019. Mengutip dari Kompas.com, Terbit Rencana masuk dalam daftar 10 kepala negara terkaya di Indonesia tahun 2021 menurut laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN. Dikabarkan total Harta Kekayaan Terbit Rencana yang dilaporkan pada 31 Desember 2020 mencapai Rp85.151.419.588. Selain itu, Terbit Rencana memiliki sembilan tanah dengan luas beragam di Langkat. Sejumlah tanah tersebut ditafsir senilai ratusan juta setiap tanahnya. Diketahui, Bupati Langkat itu juga memiliki tanah dan bangunan di Medan dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar. Tak hanya itu, ia juga memiliki delapan mobil dengan berbagai merek. Diberitakan kendaraan paling mahal miliknya, yakni mobil Toyota Land Cruiser, seharga Rp230 juta. Selain itu, Terbit Rencana memiliki surat berharga senilai Rp700 juta. Sedangkan, ia juga memiliki kas dengan nilai mencapai Rp1,191.419.588. Kemudian, Terbit Rencana juga mempunyai harta kekayaan lain dengan nilai Rp78.300.000.000. Hingga kini, total kekayaan Bupati Langkat Terbit Rencana mencapai Rp85.151.419.588. Sebelum menjadi Bupati, ia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kebupaten Langkat periode 2014-2018. Sampai saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official.